Hai yuk selamat pagi Tribuner saat ini saya berada di area Telaga Burut di desa sawu Kecamatan Comper Darat Bawatan Telak Bungja Timur dan yang ada di depan kita ini adalah iring-iringan prosesi ulur-ulur ini prosesi tahunan yang dilaksanakan di Telaga Burut oleh tiga desa yang masing-masing desa sawu desa Ngantrong desa kamping dan gedangan ini adalah bentuk syukur warga atas keberadaan Telaga Burut karena Telaga Burut ini ukurannya tidak seberapa besar tetapi airnya itu bisa mengaliri area persawahan di tiga desa tadi jadi ulur-ulur ini adalah bentuk syukur warga karena Tuhan memberikan anugerah Telaga Burut yang dengan keajaiban alamnya bisa mengairi area persawahan yang sangat luas nah ini itu masuk ke arah Telaga Burut ini Pak Bupati Mahyoto Birowo turut hadir di dalam prosesi adat ulur-ulur di belakangnya Pak Pak Bupati Mahyoto Birowo bupati wakil bupati telungan dan ini adalah Telaga Burut nah itu adalah Telaga Burut jadi kalau kita lihat ya tidak besar ya Telaga Burut ini tapi meskipun hanya kecil ini dia bisa mengaliri puluhan hektare sawah di empat desa jadi keluarga menganggap ini adalah anugerah Tuhan yang besar dan mereka mengadakan tradisi adat ulur-ulur untuk menjaga kelas harian dan bentuk syukur kepada Tuhan selamat datang kembali di Telaga Burut di acara tradisi ulur-ulur ya saat ini akan dilaksanakan proses selamat datang kembali di pemandian Pak Dung Joko Sedono dan Dewi Sri sambung bangun kesusahan di atas desa setelah di atas yang penting toko burut masyarakat ada tempat desa desa sahur kedangan di atas keberadaan Telaga Burut pengaga yang tidak seberapa besar namun akhirnya bisa mengairi puluhan hektare area persawahan di empat desa itu berat elu berat di atas suatu mengatur yang tradisinya sampai sekarang diperlihara oleh masyarakat ada di desa memang ini tradisi tahunan sempat terhenti sempat disederhanakan sama sekali pada saat pandemi ini sudah lumayan pulih penyelenggaraannya sudah banyak dihadiri warga seperti sebelum pandemi COVID-19 arah telaga burut jadi ini loh telaga burut ini kalau dari atas kondisinya seperti ini yang airnya hijau karena mungkin faktor ganggang pelumut di dalamnya sekitarnya itu memang hijau lestari meskipun ini di area pagundungan di area kars tapi pohon-pohonnya terjaga dan disini juga menjadi tempat tinggal ratusan mungkin bahkan ribuan monyet ekor panjang lalu di dalamnya ini juga banyak binatang air yang asli ya asli tulung agung selain untuk menjaga tradisi ulur-ulur ini sebenarnya menjaga semangat untuk saling mengingatkan menjaga kelestarian pohon-pohon hutan yang ada di sekitar telaga burut tetap memberikan kehidupan terima kasih selamat menikmati